Pungli seperti penyakit yang sudah mengakar. Mata rantai birokrasi yang panjang dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk mengambil pungli. Instansi pemerintah seharusnya melayani dan bukan membebani. Tindakan tegas untuk memutus mata rantai pungli sudah seharusnya dilakukan. Saya David Silahoy. Sampai jumpa. Aksi pungli yang dilakukan oleh oknum petugas KUA ini sudah terjadi sejak lama. Sebenarnya pemerintah pun telah menerbitkan undang-undang yang membahas mengenai biaya pernikahan di luar jam kerja. Bahwa nikah itu kalau di kantor tidak bayar. Nah nikah itu pada dasarnya tidak bayar. Pencatatannya itu tidak boleh diaman. Kenapa lalu ada Rp600.000 kalau di luar kantor? Itu karena untuk biaya perjalanan petugas lalu jasa profesinya. Itu karena dia bekerja di luar jam kerja. Kendati demikian, awamnya pengetahuan masyarakat akan peraturan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi pungli. Tim modus menemui salah satu korban pungli oknum KUA, sebu saja namanya Agus. Ia mengaku bahwa keluarganya telah dimintai uang di atas pembayaran resminya. Dengan modus akan diprioritaskan proses ijab kabulnya, oknum penghulu pun meminta imbal lebih. Ya udah saya waktu itu siapkan Rp700.000 ya. Waktu itu Amin datang ke rumah, merkeong siang ngasih uangnya itu, ya seperti ada kode gitu dari Aminnya. Tanya sih memang Rp700.000 mintanya harga normalnya itu. Nah ternyata minta lebih, saya tanya juga sampai sekarang itu nggak dikasih tahu berapa. Pokoknya amap mendekati Rp1.000.000. Yang lebih mengenaskan, saat hari pelaksanaan pernikahan, sang penghulu malah tak kunjung hadir di acara akan. Agus, sebelumnya memang sudah mendengar berita negatif oknum petugas KUA. Namun ketika menimpa dirinya, Agus kecewa dengan aksi para oknum petugas KUA ini. Ya, jujurnya sampai saat ini sakit hati dengan sikap KUA ini, kok seperti ini. Sampai minta, apa seperti di beli makanan gitu. Itu makanan seperti apanya, saya kurang tahu ya. Minta diongkos juga, terus minta di, apa ya, minta uang rokok sama yang ini juga, seperti itu. Jadi, ya seperti primer lah ini ya, jadi meras gitu. Pungli atau pungutan liar pada prinsipnya sama dengan korupsi. Petugas pelayanan publik yang meminta atau menerima sejumlah uang di luar tarif resmi, termasuk pemerasan dan penyuapan. Ya, pada prinsipnya kalau kami menurut kami, Pungli dengan pemerasan itu hampir bisa dikatakan begitu, apalagi ketika pejabat atau petugas pelayanan publik itu meminta sejumlah uang di luar tarif resmi. Itu adalah pemerasan pada dasarnya. Ya, kalau pun petugas itu tidak aktif, ya, meminta, tapi diberikan oleh pengguna layanan, supaya ada privilege atau keistimewaan pada, oh yang memberikan uang, itu bisa masuk suap atau gratifikasi. Om Budsman melihat fenomena pemuli ini ditandai dengan penundaan yang berlarut. Biasanya sih, peminta layanan sudah memiliki syarat-syarat yang terpenuhi, tapi dari si pemberi layanan akan memperlambat. Namun ketika diberi imbalan, akan diperlancar. KUA, kantor urusan agama itu masuk dalam lembaga peradilan. Jadi kita masuk di situ, itu memang paling banyak tuh penundaan berlarut. Nah, biasanya nggak eksplisit, tapi itu kan membuat orang kalau udah berlarut-larut akhirnya mengeluarkan uang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Om Budsman Republik Indonesia menunjukkan, jumlah terbesar instansi yang berpotensi melakukan pemuli karena adanya proses penundaan yang berlarut adalah instansi yang bergerak di bidang hukum, termasuk KUA di dalamnya. Dengan persentase lebih dari 50 persen. Menanggapi hal ini, bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama yang langsung membawahi KUA tidak memungkiri bahwa di jajaran KUA masih kerap terjadi aksi punggli. Pihaknya menegaskan, akan memberi sanksi berat kepada para pelaku, mulai dari mutasi hingga pemberhentian secara tidak terhormat. Kita ini sudah ada transport, sudah ada tunjangan kinerja, sudah ada jasa profesi, dan seterusnya kok masih ada seperti itu. Maka ini makin akan diperketat tentu, apalagi dengan presiden yang mengatakan 10 ribu pun akan dikejar itu ya, jahatkan jutaan 10 ribu saja akan dikejar. Ini juga KUA akan begitu juga. Jadi kita tidak toleransi terhadap ratifikasi atau penyuapan atau pungutan liar itu tidak boleh lagi. Kasus punggli di instansi KUA seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah, namun selalu ada celah yang dimanfaatkan oleh para oknum. Oleh karenanya, pengawasan yang ada pun perlu untuk terus diperbaiki, sehingga masyarakat tidak menjadi korban oknum tidak bertanggung jawab. Jadi, jangan bilang pemerintah tidak tahu karena kami telah memberitahukannya.